Halo Pemirsa, selamat pagi siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang Pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Itu itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah semua terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, uangmu datang berkali lipat, penghasilanmu mengikuti. Pada tahun 1961, Uni Soviet mengirim kosmonaut pertama keluar angkasa. Ketika kosmonaut kembali ke bumi, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev saat itu menyatakan mereka pernah keluar angkasa dan tidak melihat ada dewa di sana. Sekitar 10 bulan kemudian, Amerika Serikat mengirim John Glenn keluar angkasa. Dia mengelilingi bumi tiga kali dalam isi Merkuriusnya. Turun kembali dan memberitahu dunia. Saya melihat Tuhan di mana-mana. Saya melihat kemuliaannya di galaksi. Saya melihat kemegahannya di alam semesta. Saya melihat keagungannya di bintang-bintang. Yang mana yang benar? Mereka berdua benar. Tergantung apa yang mereka yakini. Tetapi sebelum ada transformasi spiritual dalam hidup, akan sulit untuk melihat kemungkinan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Werner von Braun, ilmuwan terkemuka di tahap awal program luar angkasa Amerika Serikat mengatakan, Tidak pernah ada pencapaian besar dalam sejarah tanpa iman. Imanlah yang menyebabkan ilmuwan meyakini bahwa kita dapat menempatkan manusia di bulan. Imanlah yang menyebabkan seorang arsitek merancang sebuah bangunan karena pertama dia yakin itu bisa dilakukan. Imanlah yang menyebabkan seorang atlet olimpiade berlatih dan pergi ke uji coba olimpiade karena dia yakin dia bisa mencapainya. Imanlah yang menyebabkan seorang pematung atau seniman percaya bahwa ia dapat melukis gambar atau membuat patung itu. Seseorang harus percaya sebelum Anda melihatnya. Itu adalah prinsip universal kehidupan. Pendekatan spiritual dan psikologis yang melibatkan iman juga bisa digunakan untuk mengatasi emosi negatif. Untuk mengatasi emosi-emosi yang ditekan. Di sini Anda akan melakukan penggantian program mental yang mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang konstruktif dan positif. Tentu saja ini melibatkan kepercayaan terhadap kuasa Tuhan apapun keyakinan dan kepercayaan Anda. Jadi bukan sesuatu yang mekanis tanpa disertai keyakinan dan kepercayaan dari hati. Ini tergantung dari tingkat iman Anda masing-masing sejauh mana kuasa Tuhan yang tidak terbatas Anda yakini mampu mengatasi ini. Anda hidup di dalam dunia eksternal dan dunia internal. Tetapi kedua dunia ini adalah satu. Yang satu tampak dan yang lainnya tidak tampak. Objektif dan subjektif. Dunia eksternal Anda dirasakan oleh panca indera. Bagi Anda dan semua orang. Dunia internal Anda yakini pikiran, perasaan, imajinasi, sensasi, sistem keyakinan dan reaksi tidak tampak. Dan hanya dimiliki oleh Anda. Amati diri Anda apakah Anda cenderung hidup secara dunia internal atau eksternal. Sebenarnya di dalam dunia internal lah Anda hidup setiap saat. Dalam berafirmasi yang melibatkan Tuhan, Anda melakukan kontak melalui pikiran dengan aspek ketuhanan. Yang ilahi yang ada di dalam diri dan setelah secara sadar melakukan itu, Anda memanggil kebijaksanaan, kekuatan, dan kecerdasan tak terbatas untuk menyelesaikan berbagai kesulitan atau masalah hidup Anda. Menyelesaikannya dengan memecahkan yang paling merusak dulu. Jawaban atas semua masalah Anda adalah dengan merasakan dan mengetahui bahwa yang ilahi yang ada dalam diri Anda tahu semua job. Dan Anda akan tahu solusinya kemudian. Aku membutuhkan uang untuk titik-titik. Tentu semua orang membutuhkan uang untuk membiayai ini, itu, di planet bumi ini. Tetapi yang membedakan adalah bekerja menggunakan hukum tarik-menarik dalam arti positif atau tidak dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pernyataan yang ilahi di dalam diriku, kecerdasan tak terbatas dalam pikiran bahwa sadar, menarik kepadaku rezeki dari segala arah dan seterusnya. Tentu rasanya akan berbeda dibandingkan dengan pernyataan niat, aku membutuhkan uang. Dan hasilnya akan berbeda pula. Sinkronisitas atau kebetulan-kebetulan yang memudahkan tujuan akan dialami. Anda bisa menggunakan afirmasi atau berdoa dengan cara terserah Anda. Yang jelas, Anda akan mendapatkan sesuai yang Anda yakini, sesuai sistem kepercayaan Anda. Alam semesta atau Tuhan yang bekerja melalui alam semesta yang ilahi ketuhanan atau apapun sesuai yang Anda yakini, mengirim dan menerima pesan sepanjang waktu, mengirim inspirasi kepada kita. Komunikasi ini disaring melalui sistem kepercayaan Anda yang menyebabkan Anda mengambil tindakan tertentu atau tidak mengambil tindakan. Bagaimana Anda membaca hasil tersebut juga didasarkan pada sistem kepercayaan Anda. Seperti ilustrasi di awal tadi, kosmonot Rusia dan astronot Amerika memiliki filter cara pandang atau sistem kepercayaan yang berbeda dan mendapatkan hasil yang berbeda. Penghasilan mengikuti nilai tambah. Dalam hidup perlu mempunyai nilai tambah dibandingkan orang lain. Apapun di dalam hidup ini, kita perlu membuat nilai tambah. Dan ketika ada nilai tambah pada diri, peluang untuk berhasil di suatu bidang akan besar. Seperti definisi uang itu sendiri, uang juga sebagai alat tukar nilai tambah. Ketika kita mau mendapatkan uang yang banyak, kita harus selalu bertanya, apa nilai tambah kita? Ketika kita berhasil membuat nilai tambah yang lebih banyak dari orang lain, maka uang akan mengikuti. Terus belajar, terus memperbesar kapasitas diri karena ini akan berbanding lurus dengan kelayakan menerima. Tetapi kan bisa menghasilkan uang tanpa hal semacam itu. Yang penting menghasilkan dan itu masuk akal. Tentu saja bisa. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah menghasilkan uang dengan melakukan apa yang disukai, dan memang merupakan kekuatan alamnya atau bakat seseorang, dan ada marketnya tentu saja. Jadi bukan sekedar hobi, benar-benar melakukan sesuatu yang disukai dan itu menghasilkan. Anda sebaiknya bertanya ke diri sendiri bagaimana Anda bisa memberi dampak positif kepada kehidupan orang-orang. Bagaimana Anda bisa menjaga lebih banyak orang untuk Anda bantu melalui produk atau jasa Anda. Kita tidak terlalu mengemukakan bagaimana kita bisa mengumpulkan uang dari orang-orang, tetapi berilah pelayanan terlebih dahulu pada orang-orang. Melupakan ego sejenak, memberilah terlebih dahulu. Anda mencintai orang-orang dan mereka dapat merasakannya. Anda mencintai yang Anda lakukan, orang-orang bisa melihat itu dan merasakannya. Uang kemudian muncul sebagai hasilnya. Penghasilan mengikuti perubahan sikap. Ada pola pikir bahwa kekayaan suplai uang itu terbatas, jadi perlu bekerja keras untuk memperbegutkannya, dan bahwa kekayaan itu dikendalikan oleh kelompok atau keluarga yang sangat kaya raya. Tetapi ada pandangan yang sebaliknya, kekayaan itu tidak terbatas. Toleran kreatif kekayaan akan terganggu karena proses berpikir yang keliru dan menyimpang. Jadi yang menghalangi kekayaan ada pada individunya. Menjauhkan pikiran terhadap kekesan persaingan. Menganggap selalu ada cukup untuk semua orang. Berhenti melakukan tawar-menawar yang sengit. Ambil jalan pintas serta mengambil keuntungan dari orang lain karena ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran mereka. Memiliki apa saja tanpa mengambil apapun dari hak orang lain. Mencipta dan kooperatif bukan sebagai pesaing. Afirmasi doa ini bisa dicoba. Kekayaan Tuhan yang tak terbatas mengalir kepada saya secepat saya menerima dan menggunakannya. Dan semua orang akan menjadi lebih kaya dari hari ke hari. Perubahan sikap yang terjadi kemudian, sikap yang mana, setiap orang akan berbeda tentunya, akan mendorong tindakan tertentu atau sinkronisitas kebetulan-kebetulan yang membuat seseorang lebih mudah untuk melipatkan penghasilannya. Penghasilan akan menyesuaikan dengan perubahan sikap yang terjadi. Diucapkan dua kali sebelum tidur dan dua puluh kali saat. Diucapkan dua puluh kali sebelum tidur dan dua puluh kali saat. Tama kali bangun tidur. Diniatkan ini untuk kebaikan semua orang. Melibatkan kepercayaan terhadap Tuhan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, itu akan lebih baik. Baiklah pemisah itu bagian ke-274 dari video Love Traction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.